Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channel youtube aku Yosafira oke di 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 video kali ini gue bakal apa ya temannya seberapa seberapa berantakannya rumah saya hari ini nanti ada episode nya ini kita hari kamis di jam 8 kalau saya jam 8 malam ya udah malam ya dan ini gue habis subscribe kita spill ya ini kontrakan gue ini 3 petak doang oke nanti gue lanjut di kamera belakang aja ya jadi kalian jangan salvo karena ini emang judulnya seberapa seberapa berantakannya rumahku oke ya kalau yang lain pada email live gue gak bisa karena anak gue 3 ya anak gue 3 dan gue di rumah sendirian selalu kerja jadi ya kalau beres aku yang berantaknya anak-anak gitu dan oke kita langsung lanjut aja ke videonya ini sepertinya gitu banyaknya sebanyak gantengan ya kita lihat ya di kamera belakang ya oke gue ralot ini ini tadi masih jam 8 kalau gak salah ya ini di luar lagi hujan petir ini masih ada jemuran anak yang belum gue turunin ini udah kering dan ini kita masuk lihat kita sudah disambung sama 3 bocilku oke kita masuk dulu kan di ruang depan gue gak ada ruang tamu ya karena anak buat 3 jadi kita harus memanfaatkan banyak kasur jadi ini gue kasih kasur berisikoan kanan anak dan ini banyak sekali gantungan ini tuh seberapa banyak seberapa dan ini tuh mainan anak mainan anak mainan anak mainan anak itu pempes itu jaket anak buat pergi ini dan ini juga ini aduh anduk-anduk astagfirullahaladzim tuh ini kasur ada 2 di dalam ada lagi tunggu ya ini sebelumnya gue gak bikin sekat kayak gini tapi karena biar ada ruang privasinya sedikit ruang privasinya gue bikin sekat kayak gini ini harusnya lemarnya kurang nih masih bisa lebih tertutup lagi tapi karena gue cuma punya segini lemarnya jadi ya tuh ya lihat ya ini ada musik jahit ada aduh apa ini ada setrika ada baju ada pempes ada koper ada bantal dan ini baju-baju anak segini ini ada banyak yang ngomot ini jemuran gue yang hari ini belum gue iniin jemuran yang belum gue apa lipetin dan gue jarang gosok soalnya ini mainan anak perabotan gue karena gak ada lemari atas mohon maaf ya ini sama gue lagi rewel karena dia minta digendong sebentar ini ada kipas ini ada kipas kipasnya udah butut semoga gue bisa rajin ngonten bisa dibeli kipas baru aku beli AC ya doain ya teman-teman nah ini kasur lagi ini buat kadang buat karena sendirian aku tidur sama anak bertiga suami tidur disini kadang suami suka tidur di depan ya ini penampakan lemari ya tuh baju-baju ini kalau bukan anak-anak siapa lagi tuh itu ada tas lagi gantung-gantung dan itu dalam lemari lemariku yang sebelah sini yang kayak laci lemari yang nah gini ini udah diropek-ropekin tuh ya kan parah banget kan tolong ini bagaimana bagaimana dan ini ada gantungan lagi gantungan lagi atas kulkasku Masya Allah ini kulkasku kulkas kecilku dan ini dapurku Alhamdulillahnya gak terlalu berantakan tapi ya ini lumayan berantakan sih cuma ini ini yang tidak terlalu berantakan ini karena habisnya saya nyuci kayak habis apa namanya kalau sekarang tuh biasain habis makan habis nyapin anak-anak cuci karena kalau berantakan ngores banget guys ini jangan salvok ya sama panci-panci sama wajanku yang hitam-hitam ini karena ya punyanya itu dulu guys semoga bisa kebeli lagi yang baru dan ini ini rak ini juga di buat apa namanya nyimpen makanan eh bukan makanan apa kayak alat-alat masak gitu loh dan ini buat bawang-bawangan ada beras ada mejiko ada kita pasangin ada galen gue pake siulang mohon maaf ya gue pake siulang soalnya belum kalau bisa aja beli aqual galen cuma kayaknya agak ngos banget gitu apa-apa ini bumbu-bumbu gue ini ada sayur ini ada aku acuko kalau tiap malam nggak gue kasih ke ini sih ya kalau misalkan sayur apa gitu pasti selalu diangetin jadi stand by-nya bukan di mangkok tapi di apa di panci jadi biar langsung diangetin nanti pagi diangetin lagi jadi nggak basi nggak usah buang-buang eh buang-buang nggak usah banyak-banyak lician dan ini tempat tepung tempat tepung itu ada kompor gas ya kompor gas eh kompor gas itu ada gas ada regulator juga ini pohonnya pohon pandan guys pohon pandan itu biar dia nggak layu aja ini kenapa ada ada apa nih ada lep bocor soalnya udah bilang sama itu yang punya cuma belum diini semoga gue bisa beli rumah bisa terus apa lagi ya bisa pindah rumah bisa leluasa eh iya ini ini ada yang nyangkut nih satu sih disini ada nih ini tempat buat apa namanya gantung bangku dan ini biasa buat gantung baju dan ini ini kadang buat konten buat konten tiktok atau konten apalah disini konten apa youtube short disini pake lampu pake tripod mini atau pake ini yang disenderin di apa namanya itu tembok aja bisa udah gitu aja oke ini ngomong-ngomong nih kalau penampakan dari belakang ya kan berantakan banget kan gimana rumah kalian berantakan juga nggak maaf ya nggak bisa nunjuk karena sambil gendong anak biar nggak rewel penampakan rumah kalian kayak gitu juga nggak eh seberantakan rumah gue nggak eh bunda-bunda ayo komen ayo siapa yang mau apa rumah-rumahnya setu rapi atau baby babysitter kalau kalau gue sih belum ini ya karena rumahnya juga ngontrak ngapain juga pake babysitter gue juga belum kerja lagi jadi ya dinikmatin aja habis beres langsung dilantakan lagi yaudah ini kenapa ini banyak disini karena gue selamatkan dari anak-anak kalau di bawah ampun Masya Allah dirapiin 5 menit lagi hancur lagi rapiin 5 menit lagi hancur lagi guys gimana sih gitu dulu seberapa berantakan dari rumahku ya kalau kalian bisa mencaci maki kalian boleh mencaci maki seapa adanya selumrah selumrahnya lah ya biar biar kita sama-sama sharing lah gimana sih gue ini sudah mencoba untuk tidak semalas mungkin tapi kalau ngelipet baju kayaknya rasanya ya Allah lagi gosok ya gak bisa karena gak punya kamar sendiri sih belum bisa maksudnya belum bisa sesering itu paling bisa juga malem jam-jam anak tidur karena jam anak tidur gue tidur karena ngantuk capek kapan lagi istirahatnya kan kalau misalkan anak tidur yaudah kita sempetin buat tidur gitu kecuali ya ada yang bantu ada yang menin atau misalkan orang tua lagi ada disini ya enak maksudnya bisa sambil saling bantu beres gitu ya kan yaudah segini dulu deh video dari aku nanti kalau misalkan emang lagi bener-bener seling banget bersih nanti kita tunggu episode selanjutnya ya seberapa bersihnya atau seberapa rapinya rumahku ya rapinya alaku loh ya dan ini berantakannya juga alaku ya seberapa berantakannya rumahku ya kayak gini kayak gitu deh oke terima kasih udah nonton semoga kalian gak bosan sama videonya dan semoga bisa aku bisa buat video-video lagi jangan lupa di subscribe di like, komen, dan share kalau emang bisa video ini bermanfaat dan akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye bye bye